KPK terus mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang kepala kantor, pengawasan, dan pelayanan bea dan cukai tipe media pabian B. Makassar Adi Pramono. KPK menemukan fakta bahwa sudah 10 tahun Adi Pramono memiliki pekerjaan ganda sebagai perantara pengurusan ekspor-impor. Dari penelusuran KPK sejak 2012 hingga 2022, Adi Pramono juga bekerja sebagai broker atau perantara untuk para pengusaha ekspor-impor. Adi memberikan rekomendasi bagi para pengusaha sehingga dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnis ekspor-impor. Adi Pramono juga menghubungkan antara importer untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Adi pun kemudian menerima fee. Dugaan gratifikasi Adi Pramono sejauh ini sekitar 28 miliar rupiah. KPK pun resmi menahan Adi Pramono sejak 7 Juli lalu. Setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepapianan. Termasuk para pengusaha yang mendapat izin ekspor-impor diduga tidak berkompeten atau tidak memenuhi syarat. Siasat yang dilakukan AP untuk menerima fee diantaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor-impor dan pengurusan jasa kebabianan dengan bertindak sebagai nomini. Tindakan saudara AP dimaksud diduga sebagai upaya menyembunyikan, sekaligus menyamarkan identitas AP sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan, maupun dengan menukarkan dengan mata uang.